Intro Saya berada di sebuah muara di kota Padang dimana di belakang saya ada jembatan yang namanya bukan Muhammad Hatta atau jembatan Agus Salim atau Imam Bonjol tapi jembatan Siti Nurbahya yang namanya lebih terkenal dari pahlawan karena memang inilah legenda dari Tanah Minang di kota ini ada legenda mengenai Siti Nurbahya mungkin Anda mengenalnya karena legenda ini telah diangkat oleh Marah Rusli yang diterbitkan oleh Balai Pustaka dalam novelnya juga yang berjudul Siti Nurbahya lalu novel ini telah dijadikan sinetron oleh TVRI pada tahun 1991 dalam serial Siti Nurbahya dan film ini pun diangkat menjadi sebuah film yang dibintangi oleh Novia Kolopaking sejak itu Siti Nurbahya menjadi semakin melegenda nah apa sih kisahnya? ini kisah cinta ya semacam Romeo and Juliet di Eropa tapi ternyata di Tanah Minang juga ada kisah inspiratif mengenai cinta ada seorang saudagar yang namanya Baginda Soleyman punya anak cantik sekali namanya Siti Nurbahya dia punya tetangga yang cukup terhormat namun tidak kaya namanya Sultan Mahmud Syah yang punya anak laki-laki namanya Samsul Bahri nah Samsul Bahri dan Siti Nurbahya ini bersahabat sejak kecil ketika mereka remaja, mereka jatuh sekolahan dan singkat cerita dua remaja ini saling tertarik bahkan saling jatuh cinta hanya sayangnya orang tua Siti Nurbahya memaksa anaknya kawin dengan orang kaya raya yang sudah usia bayak yaitu Datuk Maringgi kenapa? karena orang tua Siti Nurbahya ini terlibat dalam bisnis hubungan dagang utang-piutang dengan Datuk Maringgi karena dipaksa untuk menikah dengan Datuk Maringgi padahal Siti Nurbahya tidak mencintainya akhirnya Siti Nurbahya mati bunuh diri apa sih inspirasi dari kisah Siti Nurbahya ini? intinya adalah bahwa cinta itu tidak bisa dibeli dan cinta adalah sebenarnya dasar yang cukup kuat atau hal yang utama dalam relationship atau hubungan nah yang namanya hubungan pernikahan ini bukan setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun seandainya rata-rata orang menikah usia 25 dan mati 75 artinya menikah adalah tinggal satu rumah, satu atap, satu kamar dengan makhluk yang sama selama 50 tahun karena itu tanpa cinta saya tidak bisa membayangkan bagaimana orang 50 tahun hidup bersama karena itu kalau Anda mencintai seseorang Anda menginginkan seseorang bangunlah hubungan dengan kekuatan cinta dan bukan uang bukan fisik apa sih cinta itu? cinta adalah keinginan untuk memiliki untuk membahagiakan yang dicintai bukan menguasai bukan membeli bukan mengatur bukan mendikti nah kalau kekuatan, paksaan atau uang yang digunakan itu sebenarnya bukan cinta karena cinta adalah hubungan, relasi antara dua pribadi nah kekuatan antara dua pribadi adalah saling menerima saling memuji, saling menginginkan saling mengagumi, saling mengasihi dan terutama bagaimana membahagiakan orang yang dicintai itulah hakikat dari cinta dan bangunlah hubungan dengan hal seperti itu itulah inspirasi dari Minang salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati